Suku bunga dari bank-bank sentral di berbagai negara juga sudah menurunkan suku bunga dalam satu tahun terakhir. Kita lihat divide misalnya sudah turunkan tiga kali dan kemungkinan dalam waktu dekat juga akan menurunkan. Kemudian India juga sudah lebih dari 1 persen bahkan sampai 1,35 persen menurunkan suku bunga Hong Kong, kemudian Philippines, Malaysia, Thailand juga berkisar dari 25 sampai 75 basis point. Bank sentral kita sendiri, Bank Indonesia sudah menurunkan sampai 1 persen kan terakhir. Menjadi keacuan sampai ke 5 persen. Nah ini tentu saja kita lihat akan berdampak dalam tidak langsung serta-merta pasti akan ada perlu waktu untuk melihat dampaknya kepada pertumbuhan kredit dan juga bagaimana ini akan bisa mendorong, menstimulasi adanya pertumbuhan dari ekonomi kita. Akan cukup mengeliatkan nggak Bu khususnya untuk view di tahun depan gitu ya karena kan dampaknya mungkin akan lebih terasa nanti di tahun depan. Kalau kami melihat bahwa ke depan memang tantangan dari global trade war dan penurunan ekonomi dunia ini masih akan menyelimuti perekonomian Indonesia. Sehingga tadi ini memang bukan sesuatu tahun yang mudah gitu ya buat kita semua dan kita meskipun demikian tetap harus optimis ya untuk menyikapi ini. Nah untuk itu kami di tahun depan memang secara internal dan ini subject to pemegang saham nanti tentunya untuk rencana di tahun 2020. Pertama bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah kepada pembiayaan ekspor nasional. Jadi bukan bicara outstanding berapa kredit yang kita salurkan tetapi bagaimana bisa mendukung tadi pembiayaan ekspor nasional. Jadi kalau tahun ini kita targetkan kita bisa memberikan support kepada pembiayaan ekspor nasional itu sekitar 122,24 triliun. Target kita di tahun 2020 ini tumbuh 5,5 persen menjadi 128,97 triliun. Bagi itu pembiayaan, penjaminan maupun asuransi. Jadi kita masih tetap harus optimis dengan kondisi yang memang dalam tekanan ini untuk tadi memberikan dukungan. Tetapi bukan berarti harus dalam bentuk pembiayaan atau balansi kita tetapi bisa dengan penjaminan, penjaminan, asuransi. Nah yang paling penting tadi adalah bagaimana tadi pendampingan tadi ya. Kita menyediakan menjadi fasilitator. Kalau di dalam regulasi kita baru diterbitkan oleh presiden pertengahan tahun ini ada namanya PP, Peraturan Pemerintah Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Nah disitu disebutkan bahwa LPI pun harus berperan sebagai fasilitator, sebagai agregator, kemudian arranger ya dan akselerator dari ekspor nasional. Nah ini yang kita coba dorong, terutama dalam kaitannya dengan UMKM. Jadi tadi dalam konteks suku bunga rendah, tadi kita lihat hari ini kan kemarin sudah diumumkan juga bahwa pemerintah bahkan mendorong kur ya untuk dari 7% turun. Karena tadi upayanya adalah mendorong memberikan stimulasi kepada UMKM yang tadi kita harapkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan geliat dari perekonomian. Nah di kami pun juga demikian, kita juga harus jalan dengan pemerintah, kami juga akan punya program-program yang mendorong kepada UMKM. Tapi secara umum tadi memang dampak dari penurunan suku bunga ini nanti ya diharapkan ini secara makro tentu saja harus ada dampaknya ya. Tapi tadi kalau dari sisi kami melihatnya langsung masuk ke dalam sektor-sektor yang memang kita harus dorong untuk mereka bisa lebih giat berproduksi dan bisa mengambil opportunity. Memang sekarang opportunity dari ekspornya ini cukup tertekan ya kita lihat. Apa aja sih Bu sebenarnya sektor yang tumbuh, yang kurang bertumbuh begitu di tahun ini? Ya tadi kita lihat kalau CPO, yang kemarin kita lihat kan CPO turun, kemudian tambang-tambang juga turun ya. Produk karet turun, kemudian yang ada kenaikan barangkali kalau di tekstil pun tekstil bagi dua yang hulu dan hilir ya. Spinning waving itu juga dalam tekanan karena adanya import dan sebagainya. Jadi tekanan global pun masuk ke dalam sektor tekstil hulu, tapi sektor hilir juga tumbuh. Terima kasih.